Kalau menurut gue, kita bisa jadi tuan rumah kalau futsal ini dengan PSSI-nya itu juga sejalan. Emang sekarang enggak? Enggak, bahkan enggak jalan. Sepak bola adalah kendaraan yang paling seksi buat politik. Gimana juga ketua umum PSSI, ada kemungkinan juga bakal ada unsur politiknya. Lalu kita tahu juga ketua Federasi Futal Indonesia juga memiliki partai politik juga. Gue sering bilang lah, pernah bilang juga malo futsal itu enggak akan lebih besar pada sepak bola. Beralih ke pembahasan berikutnya Coach, ini ada timnas futsal putra Indonesia yang memang akan menjalani sesi kualifikasi Piala Asia. Yang mana kita tahu Piala Asia tahun depan akan jadi kualifikasi juga buat Piala Dunia 2024 di Uzbekistan. Iya, Uzbekistan. Dan memang kalau kita lihat bersama dengan Marcus Surato, ini timnas Indonesia sudah menjalani training center. Setelah Liga futsal berakhir langsung training center, pemanggilan pemain juga sudah cukup lama, tidak banyak dinamika ya di seleksi tahun ini. Beda dengan misalnya tahun-tahun sebelumnya yang ada fase 1, fase 2, 30 pemain biasanya dipanggil di awal. Sekarang langsung fokus ke nama-nama yang sudah mengerucut dan memang juga sudah menjalani 2 uji coba. Tapi dengan 2 lawan ya? 3 uji coba dengan 2 lawan. Mungkin ada uji coba lain yang kita nggak tahu juga ya, lawan tim-tim lokal. Tapi yang pasti yang tercatat ada uji coba menghadapi Timor Leste, kemudian ada 2 uji coba menghadapi Black Pearl, tim asal Thailand. Nah kalau lu lihat sendiri Coach, persiapannya sejauh ini apakah memang sudah cukup matang untuk kemudian membawa Indonesia lolos ke Piala Asia? Iya, karena kita tahu Piala Asia ini tahun ini tantangannya beda. Kalau biasanya kita kualifikasi di AFF bersama dengan Myanmar, Malaysia, Thailand, Vietnam, sekarang kita bertemu dengan tim-tim dari daerah lain. Tapi menarik sih sebetulnya penunjukan Marcus Rato, pelatih yang pernah membawa Brazil jadi juara di 2012, tentu punya nama besar. Tapi kita juga tahu rekam jejaknya setelah itu juga tidak terlalu banyak negara-negara besar yang dia pegang, lebih ke negara-negara Arab atau kelab-kelab asal Arab. Yang notabene tentu orientasi uang yang sangat besar di sana, tapi tetap ini pelatih berkelas. Gue menyikapi pertama adalah bagaimana pengambilan keputusan pemain yang dipilih. Ini menurut gue to the point, artinya udah nggak perlu batch-batchan lagi karena kita nggak punya waktu banyak. Dari selesai kompetisi tanggal 5 Agustus kalau nggak salah, lalu berapa minggu kemudian, satu minggu atau dua minggu kemudian mereka bergabung. Dan lanjut mereka TC akhirnya diunggul Sports Center. Tapi memang dinamiknya-dinamiknya di dalamnya mungkin yang agak menarik gitu. Kenapa? Karena planning-planning awal saat kita mau jadi tuan rumah, lalu akhirnya batal, lalu juga soal let's say uji coba tertutup. Uji coba yang hanya di dalam negeri dan hanya mengundang dan kebetulan Timur Lestia lagi ada di sini. Ya polemik-polemik itu memang menjadi makanan empuk ya bagi konten gue di sebelah gitu kan. Tapi kalau gue melihatnya sih gini ya, sebetulnya ini bukan hal baru sebetulnya. Di Futsal Indonesia kalau kita persiapan dengan ala kadarnya, hanya sekarang ekspektasi masyarakat itu lebih besar. Ini yang menurut gue yang gak balance dengan apa yang dilakukan oleh Timnas Pusal saat ini. Awal gue liat akun federasi keren nih, ya kan? Survei ke Indonesia Arena, ke Istora. Gue bilang, wah kita jadi tuan rumah, happy. Tiba-tiba tak dihantam dengan keputusan kita batal. Batal jadi tuan rumah. Tapi kita tetap berangkat. Gue tetap optimis. Mau main di Arab, kek. Ada sisi positifnya kalau main di Arab jadi anak-anak bisa umroh sama pelatih. Ya bener dong. Pelatihnya gak ada dong? Enggak kan, setelah pelatih kan ada. Juta Serah, Markus Suratu. Oh iya sih bener sih. Siapa tau dia mau login kan kita gak tau. Tapi kalau gue melihatnya, banyak hal positifnya juga gitu. Artinya gini, kita kan targetnya kan tuan piala dunia aja. Kalau kita akhirnya main di luar kandang, lawannya Arab, Saudi, Afghanistan, dan Makau. Itu kan juga experience yang bagus. Karena tuan pada saat piala dunia kan kita gak main di unggul kan gitu kan. Gak main di Malang gitu kan. Tapi yang gue sayangkan sebetulnya adalah persiapan ini gak sebaik di era Kensuke. Kensuke itu mendapatkan, menurut gue ya, mendapatkan KTC. Uji coba dengan proper. Awal katanya mau ke Spanyol gitu kan. Gue gak tau sih akhirnya kenapa gak jadi atau masalah pendanaan. Yang paling krusial sih pendanaan sih. Karena yang gue tau, kita gagal jadi tuan rumah juga masalah. Kita gak mampu memenuhi standar yang diinginkan oleh si AFC. Tapi itu unik loh guys. Ketika Thailand dipilih jadi tuan rumah piala Asia ya. Walaupun mereka tidak mengajukan diri sebagai tuan rumah. Netizen Indonesia menyerang. Kata Thailand, orang dalam. Tanpa menyalonkan, mereka bisa menjadi tuan rumah. Kita menyalonkan gak jadi tuan rumah. Padahal kita nyalonin buat kualifikasinya aja. Gak lolos verifikasi gitu. Maksud gue, Thailand lu udah tau lah. Dia punya infrastruktur, bagus. Gore indoor udah banyak banget. Piala dunia. Jadi mereka mau misalnya dadakan jadi tuan rumah piala Asia pengganti pun pasti siap-siap aja gitu. Jadi menurut gue ya gak usahlah hal-hal yang kayak gitu. Maksudnya sampai terlalu jauh gitu kan di komentarinya. Netizen tuh harus tau analogi, lu jadi I.O. Dangdut Koplo buat kawinan aja kekagal. Malah disuruh mau bikin konser musik sekelas Pesta Pora gitu. Gak usahlah. Gini, kalau soal jadi tuan rumah, itu harus didukung oleh pemerintah juga. Ya, setuju. Seperti yang terjadi saat kita jadi Viva World Cup. Viva World Cup juga. Segala macem. Itu gak mungkin Viva World Cup itu yang I.O-nya itu perbasi gitu. Tapi kan Viva World Cup yang dapet pengharganya itu sekarang ketua kita juga, Coach. Ketua siapa? Futsal. Oh, penghargaan apanya nih? Penghargaan itu Viva World Cup yang ada yang dapet penghargaan. Oh, iya, iya, tau, tau. Tapi gue melihatnya sih gini sih, kalau itu konflik-konflik internal. Tapi gue melihatnya sih seperti ini. Kalau menurut gue, kita bisa jadi tuan rumah kalau futsal ini dengan PSSI-nya itu juga sejalan. Emang sekarang gak? Enggak, bahkan gak jalan. Sama-sama gak jalan. Maksud gue gini, ini kita bicara, kita harus terbuka ya bahwasannya aspek politik juga sangat kental. Sepak bola adalah kendaraan yang paling seksi buat politik. Gimana juga ketua umum PSSI, ada kemungkinan juga bakal ada unsur politiknya. Lalu kita tahu juga ketua Federasi Futsal Indonesia juga merupakan memiliki partai politik juga. Dan bahkan mereka juga berseberangan. Di koalisi yang berseberangan. Dan ini pasti ada aspek-aspek seperti itu juga. Karena apa? Gak mungkin juga, gue sering bilang lah, pernah bilang juga, malo futsal tuh gak akan lebih besar di sepak bola. Sebagus apapun, loh, apa peringkatnya 38 dunia. Walaupun buat teman-teman ya, itu 38 dunia tuh bukan Viva yang lain. Bukan resmi ya. Ini kadang-kadang gue suka gitu ya. Jangan-jangan kita bikin aja yang kayak gitu-gitu ya. Apa? Bikin ranking-rankingan juga ya. Biar Indonesia di atas. Kadang-kadang yang bikin Futsal Planet ya? Itu ada, dia World Ranking itu semua olahraga dia rankingin. Oh, WorldRanking.com gitu. Jadi bukan dari Viva-nya, kalau Indonesia 38 besar dunia secara futsal. Ini yang bikin si Australia masih di atas terus kan? Ya, emang adminnya Australia kan. Oh iya benar. Kalau gak salah. Kalau gak salah, hostingnya beli di sana sih, itu website-nya kalau gak salah. Gue melihat dinamika politik di sepak bola dan futsal ini, memang pasti ada korelasinya aja. Dan itu terjadi. Kita gak jadi tuan rumah, gue gak ada masalah. Tapi kita wajib tetap all out untuk bisa ke lolos. Lolos, hanya tolong, Sorato ini butuh ngeliat tim ini mendapatkan kesulitan. Buat gue, satu kesulitan cuma Black Pearl doang kemarin. Tanpa menghormati rasa hormat gue pada Timur Lesti ya. Timur Lesti diundang pun dadakan. Karena Timur Lesti kebetulan lagi ada di Jakarta, mereka mau dicoba, segala macem. Bahkan tadi rencananya mau dicoba sama Perbanas tadinya. Tapi kayaknya lebih kuat Perbanas takut cabut ke Malang. Gak, gak, gak. Bicanda, Fandi. Ntar di Blacklist. Kalau sudah ingin ke Timur Lesti gak boleh masuk ntar. Boleh gue, gue ada temen juga di sana. Sananah. Lewat jalur kapal selem ya? Kiparnya MU. Oh bukan. Oh, Nana. Tapi balik lagi ke peluang Indonesia nih. Kan Indonesia tergabung bersama dengan Arab Saudi, Tuan Rumah, Afghanistan, Makau. Untuk melihat bagaimana perbandingan dengan tim-tim lain. Kan kita juga harus melihat kemudian bagaimana uji coba mereka. Iya, betul. Makau kemarin udah uji coba. Dua kali laun China Taipei ke bantai. Bahkan laun Hong Kong under 23 pun 21 bakal ini. Ke bantai. 42. Nah. Ini Hong Kong under 20 ya? Hong Kong under 20. Mau ikut pon kayaknya. Ada lucu ya? Gue, gue, gue. Takut gue kali ini. Dan kemudian kalau Makau mungkin bisa dikesampingkan lah ya di grup ini. Nah, yang lebih bahaya ini dua tim lain, Coach. Ya, kalau Makau sih cuma menang kalau cabang pokok. Karena Makau, kalau lu tahu, ini kecil banget emang negaranya. Jadi itu emang kayak orang-orang yang mahasiswa gitu. Jadi pemain timnas. Apa jadi karyawan jadi pemain timnas gitu bisa. Ada yang bisa juggling. Eh, timnas, timnas. Bayu si merah. 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 Bayu si merah juga jadi salah satu new force lah ya di Asia. Sejak mereka juga sempat mengejutkan di Piala Asia U20. Waktu itu bareng Indonesia. Sekarang mereka juga menjalani uji coba yang begitu serius. Di Kava Futsal Cup. Ini Central Asia Asosiasi Futsal Cup. Mereka lawan Kyrgyzstan menang. Oh, Kava ini Central Asia ya? Iya. Kira yang Citra Adis sih. Waduh, bukan. Itu mah nanti mainnya di Cilenduk. Terus mereka lawan Uzbekistan bahkan menang. Walaupun kita nggak tahu nih ya. Uzbekistan yang beneran. Apa nggak? Apa Uzbekistan yang puncak? Yang Uzbekistan di sana apa? Apa yang di kota? Terus mereka lawan Tajikistan Seri. Lawan Turkmenistan menang. Kemudian mereka juga ikut di Continental Futsal Championship di Thailand. Mereka bahkan bisa menahan imbang Republik Ceko. Mereka menahan imbang Mozambik. Kalah lawan Thailand. Menang lawan Myanmar. Kemudian kalau kita lihat Arab Saudi. Ini lebih serius lagi, Coach. Sejak mereka memang juga bisa mengalahkan Jepang ya di PLA Asia tahun lalu. Kemudian mereka lebih serius lagi. Bahkan mengikuti banyak banget persiapan. Di NSDF mereka ikut. Kemudian di Futsal International Tournament di Brazil. Mereka ikut. Setelah itu mereka menjalani persahabatan juga lawan tim Nas Belanda. Nanti tanggal 22 September. Udah lewat ya? 22 September. Iya, udah lewat. Kemarin juga baru dicoba lawan Bahrain. Ini kan kalau kita lihat. Indonesia kalah secara persiapan. Dengan kemudian Afghanistan. Masa sih? Dan juga Arab Saudi. Secara persiapan. Oh, secara persiapan. Masa sih? Secara skill enggak nih. Masa sih persiapan kalah kita? Sama lah. Sama. Sama Makau. Sama. Tapi kalau lu lihat, Coach. Dengan persiapan kita yang kalah. Apakah memang kita masih bisa untuk kemudian lolos dari grup ini? Gini, Jack. Makau bukan underestimate. Maaf nih orang-orang Makau kalau nonton YouTube ini. Nah, ini bener nih. Gak boleh masuk Makau nih. Kalau gue bilang, maka udahlah ya. Lawan tim Prapon juga kayaknya kalah lah Makau. Sama tim Wittar. Kita bisa mudah ya kalau lawan Makau. Kita gak menghitung Makau karena mereka gak fokus di sana. Afghanistan ini menarik. Kalau dari persiapan mereka. Ya, tapi ada dua tim yang gue soroti. Yaitu kalah lawan Thailand 51 dan Myanmar 51. Kita bisa comparison di sana. Setidaknya Thailand dan Myanmar kita tahu kekuatannya di mana. Seperti itu. Nah, gue melihat sebetulnya Afghanistan ini underdog-nya lah. Justru sebetulnya grup ini hanya milik Indonesia dan Arab Saudi aja sih. Dua negara ini. Yang nanti menentukan apakah mereka nantinya akan jadi juara grup atau runner-up. Gue yang gue khawatirkan adalah krusialnya kalau kita jadi runner-up pada saat undiannya. Apakah kita nanti di pot yang berat gitu. Tapi kalau pot nanti berdasarkan Biala Asia tahun lalu, Coach? Oh, berarti kita... Jadi seenggaknya kita ada di pot dua. Pot dua lah ya. Artinya aman berarti. Nah, kalau gue melihat sih. Gue sangat optimis tim ini lolos. Dan ini bukan cuma bentuk optimisme tapi juga support kepada tim Fusel. Gue yakin gak ada satupun orang Fusel yang pengen tim ini gagal. Tapi kalau gue melihat lagi. Lo tadi bilang persiapan bla bla bla. Gue flashback ke belakang bagaimana struggle-nya, bagaimana berdarah-darahnya Fusel Indonesia setiap persiapan. Dan ini kita tuh emang agak sedikit kembali. Itulah kenapa gue bilang Fusel Indonesia ini ketolong dengan tim nasi yang bagus. Padahal secara struktur kompetisi bagaimanapun hadiah yang tadinya 500 juta turun jadi 250 juta. Lalu kualitas pertandingan sebetulnya cukup oke. Beberapa orang udah mau investor, mau invest, beberapa bos mau invest ke Fusel. Tapi yang gue khawatirkan adalah pada saat sistem ini kayak gini-gini aja. Gak ada kemajuan. Mereka juga gak bisa dapat sponsor dengan mudah. Membuat mereka jadinya gak oke lagi di Fusel gitu. Nah, sistem ini berimbas kepada persiapan tim nasi kita bisa lihat. Gue sih kasihan aja kalau misalnya manager tim yang harus biayain misalnya lu dicoba. Agak berat kan? Bukan agak sih, banget. Iya banget. Kecuali kalau lu afiliator mungkin aman-aman aja. Itu pun dodog-degan baling gitu. Tapi gue nganggap sih itu. Buat gue jadwal kita juga lawan makau dulu juga itu juga apa ya ibaratnya. Jadi keuntungan ya. Jadi keuntungan buat warming up lah disitulah. Lalu lawan Afganistan kita udah bisa lihat Afganistan lawan Saudi Arab. Kita bisa ngukur tuh. Nanti Afganistan sama Arab berapa-berapa. Jadi kita dari yang paling gampang menengah sampai yang paling sulit. Jadi nanti Indonesia bakal mengawali langkahnya di kualifikasi Piala Asia pada tanggal 7 Oktober. Menghadapi Makau. Kemudian 9 Oktober menghadapi Afganistan. Dan puncaknya pada tanggal 11 Oktober menghadapi Arab Saudi. Semuanya dilaksanakan di Green Hall di kota Damam. Itu harus hati-hati Arab Saudi menurut gue. Kalau mereka udah milih Indonesia terakhir tuh belum tentu mereka lolos loh. Tapi ini. Kalau gue malah yakin kita tuh dua kali. Ini jadwalnya masih sama kayak pas kita tuan rumah sih. Sama. Kayaknya ini gak berubah kok. Jadi ini kenapa jadwal kayak gini kalau feeling gue sih karena kita awalnya tuan rumah jadwalnya kayak gini. Ini yang ngedit mah cuma ngedit venue doang ya. Iya bener kayaknya. Gak mau repot juga sama jadwal jam. Iya bener. Jam pertandingan gitu. Tapi ya eh waktunya berapa bedanya? Itu kan jam 4 sore waktu. Kan lu yang perang sana? Iya kemarin ya. Bedanya 6 jam lah kurang lebih. Berarti malam. Malam disini. Disini? Disini malam. Oke jadi nanti. Kita bisa nobar lah ya. Mungkin juga nanti Futsal Talk juga mau bikin live reaction. Iya. Tau nanti kita pas. Nyari kerjaan orang. Pas kita lagi nonton nanti suaranya Coach Downsell yang jadi komentator kan gak tau. Lo bisa gue. Tapi kalau MNC bayu si merah sih. Bayu si merah. Enggak gue gak ada di Jakarta. Lo dimana tetangga tujuh? Di Arab. Wee. Enggak lah bro. Enggak. Oh enggak lo ini pendamping gue bro. Ya jadi kita doakan tentunya tim nasi Indonesia bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Yes pasti dong. Di Piala Asia kualifikasi. Nanti juga di Piala Asia bisa mendapatkan hasil yang optimal. Karena kita sudah sangat dekat sebenarnya dengan Piala Dunia Futsal. Dan selanjutnya kita bakal sedikit juga membahas Coach. Walaupun masih lama ya mulainya. Liga Futsal Profesional. Tapi persiapan sudah dimulai beberapa tim. Kalau kita lihat beberapa tim sudah memulai latihan. Ada precision juga. Benar. Kemudian juga beberapa tim yang mendatangkan pelatih asing baru. Pelatih asingnya sudah datang. Ada Vavage. Pelatihnya dari Thailand. Kemudian ada juga Pendekar. Pelatihnya dari Iran. Nah ini yang mana yang mau lumusin Coach? Tergantung sih mereka. Salaman gak apa? Salaman. Salaman lagi di masa lain. Tapi balik serius sih Coach. Kalau kita lihat Vavage pendekar ini memulai precision dengan cukup cepat tahun ini. Kalau lu melihat secara overall lah. Ini sebenarnya tim-tim mana saja yang lu lihat bakal kemudian menjadi penantang buat bintang timur Surabaya musim depan. Ya Vavage ini sangat serius ya. Artinya dari perekrutan mereka tim yang paling cepat. Tapi gue gak bilang mereka juga secara kualitas pemain mereka yang paling wah. Karena dengan datangnya Diego itu sebuah keputusan yang sangat tepat menurut gue. Lalu ada Aviv juga yang menurut gue sama Cosmo Jane juga cukup oke. Hanya memang pemain-pemain senior juga tetap dipertahankan. Beberapa pemain-pemain tetap dipertahankan. Ya gue melihat ini juga bisa menjadi sebuah apa ya. Ini menarik ya. Adom, Sahidan. Mereka adalah pemain-pemain berkualitas di masanya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah mereka bisa dengan intensitas yang sama seperti yang mereka lakukan sebelum-sebelumnya gitu. Gue sih, gue berteman sama mereka di satu sisi. Jadi gue juga kenal baik mereka secara personal. Tapi di satu sisi juga gue harus melihat bahwasannya seorang pelatih pasti akan demanding. Kita tahu permasalahan Sahidan adalah masalah berat badan. Gue pernah bilang sama Sahidan, lo investasi dua bulan aja lo. Fokus di bagaimana-mana. Gue yakin secara skill kemampuan masih ada lah. Gue yakin dia bisa terlahir kembali. Lalu juga ada Iksan, keeper dari Cosmo JNE. Iksan sendiri dua musim terakhir memang tidak mendapatkan tempat di Cosmo. Kalah bersaing dengan Sikil ya. Tapi gue melihatnya juga Iksan ini bisa bersinar kembali di Vavage. Kenapa? Karena keeper. Keeper itu kan waktunya kan long term, panjang ya. Dan Iksan ini kalau nggak salah umurnya berarti baru 34 tahun. Gue komparasi dengan Adil Smana yang umur 40 tahun masih bermain di level tertinggi di Indonesia. Bahwa gue jauh, bahkan masih jadi pemain terbaik ya waktu itu. Tapi saat itu bukan usia, bukan usia, maksudnya masih di bawah 40 tahun, 130-an. Tapi gue melihatnya sekarang Iksan bisa dibilang sangat tepat ya Vavage ngambil Iksan. Karena mereka kemarin tuh emang keeper, pohing sama siapa satu lagi? Dimas ya. Dimas yang dilepas, pohing kalau nggak salah dipertahankan. Dan ini karena ada Iksan tentu menjadi mentor. Kalau Dimas sama pohing tuh menurut gue se-level tuh. Nah sekarang bagaimana nanti pohing mendapatkan mentoring dari Iksan, Iksan juga bisa jadi pertahanan terbaik yang dimiliki oleh Vavage. Tim lain, siapa kot? Menurut lu bakal mengejutkan juga. Apakah Kancil juga? Misalnya kan tahun lalu udah jauh banget mereka improve. Apakah tahun depan bakal lebih improve lagi? Apakah kan juga mungkin bakal ada perubahan juga di pemain mereka? Kancil ada perubahan. Gava kemungkinan keluar, mungkin akan ada pemain pengganti. Tapi melihat apa yang terjadi di Kancil musim lalu, tim yang paling berprogress dan paling serius dari segi manajemen dalam hal ngambil pemain penting saat itu. Apalagi Marvin kemungkinan akan pulih dari cedera. Tentu akan jadi penantang serius bagi juara bertahan BTS sih kalau gue bilang. Dan Koce tetap bertahan. Itu paling penting menurut gue. Kenapa? Karena pelatih jika di tahun ketiganya, Tahun pertama dia Koce seperti itu, Tahun kedua lebih baik, Tahun ketiganya dikasih kepercayaan lebih. Menurut gue Koce akan bisa membawa tim ini sangat berpeluang untuk menjadi penantang serius untuk luar juara musim depan. Kalau lu lihat berarti, tiga pesaing buat Bintang Timur Surabaya tahun depan sih, Pak Koce. Ini early prediction aja nih. Pendekar sendiri sebetulnya mengambil keputusan untuk pelatih asing tepat. Iran. Tapi bagaimana nanti pemain-pemain yang akan diambil? Bagas kalau nggak salah, Bagas Kosmo akan ke Pendekar kalau nggak salah. Jadi Atta juga udah statement kan di Instagram Pendekar bahwasannya dia akan mengambil pemain-pemain muda potensial gitu. Tapi siapa sih yang bisa juara pakai pemain muda? Leeds United di eranya David O'Leary kan, anjing jauh banget, gue tua banget. Arsenal tahun lalu lah. Arsenal tahun lalu. Ya kan? Kehabisan bensin. Bukan habis lagi tuh bensinnya tuh. Hampir dorong itu. 90% lo menguasai kelas men, menit-menit akhir lo ditikung gitu kan. Ibarat itu udah mau hijab kabur. Lo ke mana-mana hijab kabur? Iya, ngapain nanya gue? Masih bau nih. Ya, bau-bau. Bau pelatih. Masa gue bilang bau pandan kan, tapi kalau gue melihat kembali lagi ya, pendekar harus improve. Karena musim lalu tuh salah pilih. Bukan salah pilih, karena Alvaro pelatih bagus, tapi nggak cocok sama manajemen. Ya, salah, nggak cocok sama disini. Jadi harus ganti cepat ya. Betul. Dan menurut gue, ini nggak boleh terjadi lagi di musim ini. Tapi yang menarik itu justru, kalau gue bilang di papan-papan bawah. Bukan papan bawah sih jatuhnya. Tim-tim degradasi kayak Pelindo, kan pemain-pemainnya masih bagus-bagus tuh. Kemungkinan akan menyeberang ke halus. Kayak Randi Satria. Nah, ini kabar orang dalem nih baru nih. Ya, bukan dalem lagi nih. Dalem banget. Tapi kemungkinan kayak Randi Satria disana, beberapa pemain-pemain senior Pelindo juga. Menurut gue akan sangat menarik sih. Ya, tapi balik lagi, Coach. Lo lalu menjawab ini. Tiga tim siapa yang buat menyaingi BTS musim depan? Ya, itu. Kancil, lalu Pendekar, ya mungkin Cosmo sih. Tapi gue nggak tahu Cosmo akan seperti apa tahun depan. Kalau ada pemain asing kayaknya. Ya, seharusnya sih ada pemain asing sih. Belajar dari kemarin lah, tanpa pemain asing. Itu kan penantangnya, Coach. Nah, ini kalau sang title holder, bintang timur Surabaya. Lagi-lagi, seperti musim lalu, ditinggal Hector Suto. Di awal musim. Dan sekarang kayaknya permanen nih, Coach. Permanen? Permanen soalnya. Sama Reis Suso, cabut. Sama Reis Suso. Kayaknya juga gelang hijaunya udah kelihatan kan? Siapa yang kan? Bener kan akhirnya? Pelatih penggantinya 99,99% Dio Gordios. Kecuali, kecuali gue pake gelang hijau itu tuh. Tapi tangannya beda. Beda. Gak kan itu kan bisa filter. Photoshop bisa jarak. Kayak gitu, kayak gitu. Tapi gue sih, melihatnya bintang timur tetap yang terdepan. Apalagi, gue percaya mereka pengen mengulang kesuksesan famos dengan hat-trick. Berturut-turut. Hat-trick juara? Iya, hat-trick juara. Karena baru famos doang ya. Tiga kali juara berturut-turut. Betul ya? Kayak yang Electric PLN tiga kali juara, tapi gak berturut-turut. Perindo tiga kali juara, tidak berturut-turut. Artinya udah ada tiga tim yang, eh, empat tim ya. Black Steel juga tiga kali ya? Black Steel dua kali. Nah, ini tentu bagi BTS, bagi Bintang Timur Surabaya, pencapaian tiga kali meraih gelar juara tentu membuat, apa ya, artinya menjaga motivasi sang owner ya, Mas Dimas menurut gue. Tapi gue gak tau apakah Mas Dimas masih akan jor-joran kayak musim-musim sebelumnya. Tapi gue percaya bahwa BTS, jika pemain-pemain yang sebelumnya tetap ada, setidaknya 80 persen, itu akan menjadi, apa ya, penantang, bukan penantang sih, menurut gue, favorit juara seperti musim-musim sebelumnya. Apalagi udah persiapan BTS ya? Baru-baru. Baru, gue, kabar baru minggu lalu mereka. Dan emang gak butuh persiapan panjang-panjang lama sih, Coach? Sebetulnya. Kan persiapannya udah di Timas. Jalan-jalan soratu. Lempar aja dulu, biar rame. Kan seru kan yang rame, jangan rame. Aduh, bisa aja lu. Jadi, ini bakal kita saksikan terus tentunya bagaimana nanti persiapan tim-tim futsal profesional. Masih sekitar dua bulan ya? Dua bulan? Dua bulan, nanti persiapannya. 18 November kan? Iya. Main di Tegal? Main di Tegal. Kenapa Tegal, Coach? Karena AIV Jateng kooperatif. Dan akan ditutup di Malang? Di Malang. Di Malang ini mainnya di Gorken Arok berarti ya? Ya, belum tahu, sering berubah kan? Ya, ya Bismillah aja gitu. Karena rencananya kan di Gorken Arok kan gitu. Ya, mudah-mudahan pake lantainya itu juga yang diunggul ya. Muat gak ya? Kayaknya gak muat sih kalau Gorken Arok. Ya, jadi kita nantikan nanti persiapan dari tim-tim futsal profesional untuk mengarungi Liga Futsal Profesional 2023-2024 yang cukup panjang. Jadi, selamat untuk para pemain mendapatkan kontrak yang panjang. Panjang, tapi kan liburnya lama aja. Emang kalau libur gitu gak di gaji, Coach? Ada. Ada gaji, tapi ada yang dipotong. Jadi gini, ini seru nih. Karena kontrak itu kalau misalnya gak ada liga, itu ada yang dipotong 50%. Kalau gak ada pertandingan. Kalau gak ada pertandingan. Ya iyalah, masanya bingung juga di kontrak untuk Liga Ramadan kan gak mungkin juga. Mainnya di Gasour. Ya gak tau juga. Kan ada tim pro yang main Liga Ramadan juga? Ya, ada beberapa tim yang tetap menggaji secara full. Tapi juga mewajibkan pemainnya juga training. Jadi, beberapa sudah mengumumkan pemain datang, beberapa sudah mengumumkan pelatih datang. Kita juga tunggu nanti transfer-transfer siapa tahu yang mengejutkan. Siapa tahu yang mau nawarin Coach Donzol lagi? Bisa hubungin nomor di bawah ini. Kagak lah. Gue depan kamera aja. Gak ada yang ngomong di sini ntar. Kalau gue ngelatih. Oke, berarti komitmen Coach buat menemani gue di beberapa episode yang akan datang? Ini kan masih kosong nih ya kan? Mahal loh, Jagwo, Jag. Ini Eki aja nih sampai kerja keras. Kita semua berdoa. Semoga ini bisa panjang tentunya. Itu bircang, bircang. Jangan cuma naruh di conguri doang. Bircang. Karena banyak yang nanya kemarin ya, jadi kita ngomongin futsal talk kapan ada lagi. Nah ini sudah ada lagi. Jadi tonton terus. Jangan lupa juga untuk komen. Yang negatif ke Coach Donzol positif. Eh itu dress code Wong Hang Tyler. Kita siapa tahu. Pake joss. Iya, pake joss. Jangan lupa untuk subscribe juga Bola Lob. Dan tentunya terima kasih buat Coach Donzol untuk semua insight menariknya hari ini. Terima kasih juga untuk semua pemirsa yang sudah setia menyaksikan futsal talk. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. selamat menikmati. selamat menikmati.